Hai Sobat Sehat Selamat datang kembali di Lufi Talk Baik pada hari ini saya akan berbagi informasi dengan kalian mengenai pengertian dari hipertensi faktor resiko dari hipertensi dan pengendalian dari hipertensi tersebut Simak videonya sampai selesai ya Hipertensi adalah kondisi di mana tekanan darah seseorang lebih dari normal atau bila diukur tekanan sistoliknya lebih dari sama dengan 140 mmHg dan atau tekanan diastoliknya lebih dari 90 mmHg Nah untuk menegakkan diagnosis seseorang tersebut menderita hipertensi dilakukan minimal 3 kali pemeriksaan dan dalam kondisi pasien tersebut relax atau santai dan tidak sedang dalam kondisi yang cemas berlebihan kemudian tidak sedang dalam menahan sakit ataupun juga tidak sedang dalam aktivitas fisik yang berat Berikut saya lampirkan tingkatan hasil pemeriksaan tekanan darah supaya kamu mengetahui kondisi kamu saat ini Hipertensi sering dikaitkan dengan silent killer Apa sih sebenarnya silent killer itu? Jadi silent killer adalah pembunuh diam-diam jadi seringkali muncul tanpa gejala namun dapat berakibat fatal atau kritis pada kondisi kesehatan kita Nah tentunya hal ini harus diwaspadai ya Sobat Sehat Berdasarkan data dari hasil riset kesehatan dasar atau risk kesehatan pada tahun 2013 menunjukkan bahwa penderita hipertensi di Indonesia adalah sebanyak 25,8% Sedangkan pada tahun 2018 menunjukkan peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 34,1% Hal ini menunjukkan bahwa 1 diantara 3 orang di Indonesia adalah menderita hipertensi Apa saja sih gejala-gejala dari hipertensi itu sendiri? Tekanan darah tinggi atau hipertensi seringkali tidak menunjukkan gejala Namun ada beberapa orang timbul beberapa gejala diantaranya adalah sakit kepala masalah penglihatan keselutan bernafas ketika setelah mengangkat benda yang berat nyeri dada sering buang air kecil terutama pada malam hari telinga berdenging dan lain sebagainya Lalu apa sih sebenarnya faktor-faktor resiko dari hipertensi sendiri? Jadi faktor resiko dari hipertensi dibedakan menjadi dua yang pertama yaitu yang tidak dapat dimodifikasi contohnya adalah genetik atau rewet keluarga kemudian usia dan juga etnik atau ras dan yang kedua adalah faktor yang dapat dimodifikasi seperti aktivitas fisik yang kurang kemudian kegemukan kebiasaan merokok pola makan yang tidak sehat dan lain sebagainya Terus bagaimana sih cara-cara pengendalian hipertensi yang baik? Yang pertama adalah membatasi asupan natrium meskipun tidak semua penderita hipertensi sensitif terhadap natrium tetapi setidaknya membatasi asupan natrium dapat membantu terapi pengobatan pada pasien hipertensi dan juga mencegah dari resiko penyakit jantung atau pemuruh darah seperti misalnya stroke Nah lalu makanan apa saja sih yang tinggi natrium yang pertama adalah garam pada orang normal asupan garam ini dibatasi maksimal adalah satu harinya satu sendok teh atau 6 gram kemudian pada orang yang berdata hipertensi kurang lebih sebanyak 1,5-4 gram tergantung dengan berat ringannya kondisi seseorang tersebut Nah selain dari garam ya lalu makanan apa saja sih yang mengandung tinggi natrium contoh lainnya adalah makanan yang diasinkan kemudian makanan yang diawetkan makanan yang diasap roti yang menggunakan baking powder atau pengembang dan contoh makanan lainnya seperti mie instan kemudian makanan yang dikalengkan kecap terasi dan lain sebagainya penting juga ya sobat sehat untuk senantiasa memperhatikan label makanan kemasan jika di label makanan kemasan tersebut mengandung natrium lebih dari 500 mg per 100 gram hal ini berarti kandungan natrium dalam makanan tersebut adalah tinggi kemudian kandungan natrium dalam makanan kemasan tersebut kurang dari 100 mg per 100 gram maka termasuk rendah pengendalian hipertensi yang kedua yaitu menjaga berat badan tetap ideal dan juga tetap melakukan olahraga secara rutin nah olahraga ini bisa kita lakukan setiap hari atau mungkin kali per minggu seperti misalnya berjalan kaki bersepeda berenang senam aerobik atau lain sebagainya pengendalian hipertensi yang ketiga yaitu membatasi asupan lemak jenuh dan kolesterol contohnya adalah susu full cream kemudian kuning telur daging merah keju margarin atau mentega kulit ayam jeruan dan lain sebagainya asupan lemak dan kolesterol yang tinggi dapat mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah yang mengakibatkan meningkatnya tekanan darah seseorang pengendalian hipertensi yang keempat yaitu mengelola stres dengan baik jadi jangan stres berlebihan pengendalian hipertensi yang kelima yaitu istirahat yang cukup pastikan kamu istirahat yang cukup terutama pada malam hari karena jika kita terlalu sering begadang hal ini akan mengganggu respon stres tubuh yang dapat mengakibatkan terganggunya atau meningkatnya tekanan darah seseorang pengendalian hipertensi yang keenam yaitu berusaha untuk tidak merokok dan juga menjauhi dari asap rokok serta menghindari asupan alkohol nah alkohol di sini tidak hanya terdapat pada minuman yang memabukan saja tetapi juga pada beberapa makanan lain yang mengandung alkohol seperti misalnya pada durian kemudian tape singkong tape ketam dan lain sebagainya pengendalian hipertensi yang ketujuh yaitu jangan lupa untuk senantiasa tiap hari mengkonsumsi cukup sayur dan buah-buahan karena sayuran dan buah-buahan mengandung tinggi serat dan kalium hal ini bermanfaat dalam mengendalikan tekanan darah kita contoh makanan yang mengandung tinggi kalium adalah pisang kemudian melon kurma kemudian kacang-kacangan yogurt susu yang rendah lemak dan lain sebagainya pengendalian hipertensi yang ke-8 yaitu membatasi asupan minuman berkarbonasi seperti misalnya adalah soft drink pengendalian hipertensi yang ke-9 yaitu mengkonsumsi gula secara bijak dan tidak berlebihan asupan fructosa atau makanan yang manis ini dapat mengakibatkan meningkatnya sintesis lemak dalam hati yang mengakibatkan meningkatnya triglycerida dan kolesterol dalam darah dan juga mengakibatkan meningkatnya resiko kegemukan hal ini tentu saja akan berdampak terhadap tekanan darah seseorang gula disini tidak hanya terdapat pada gula pasir tetapi juga pada makanan atau minuman kemasan jadi kita harus nantiasa memperhatikan berapa kandungan gula atau pemanis di dalam makanan atau minuman kemasan tersebut pengendalian hipertensi yang terakhir atau yang kesepuluh yaitu melakukan pemeriksaan tekanan darah secara rutin atau teratur terutama pada orang-orang yang mempunyai resiko hipertensi atau riwayat keluarga yang hipertensi gimana teman-teman info sehat pada hari ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe dan like videonya supaya kamu tidak ketinggalan video-video selanjutnya sampai berjumpa di video lainnya selamat menikmati